Sudara film dokumenter pendek berjudul Three Faces in the Land of Syariah, besutan sutradara sel Aceh Davi Abdullah meraih Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2021 yang diselenggarakan di Jakarta Rabu malam kemarin. Peraihan Piala Citra ini adalah yang pertama sekali diraih oleh Sineas di Aceh. Film yang menceritakan tentang kondisi sosial masyarakat di daerah syariah Provinsi Aceh diproduksi dengan waktu yang begitu panjang dan penuh dengan tantangan. Sutradara film Davi Abdullah bersama tim sudah melewati keterbatasan ruang gerak pengambilan gambar, perjuangan yang besar serta menghabiskan banyak waktu, energi, dan juga konsistensi tim yang kuat. Film dokumenter Three Faces in the Land of Syariah lebih menekankan pada kritikan minoritas terhadap implementasi hukum syariah di Aceh. Film ini juga menyorot tentang pendapat minoritas terkait hukum cambuk dan hukum rajang bagi pelenggar kanun jenayah di Aceh. Produksi film itu dilakukan secara independen dan butuh waktu sekitar 4 tahun lamanya. Namun, perjalanan itu kini membuahkan hasil yang memuaskan, sehingga film Karyana Kaceh bisa menjadi pemenang anugerah tertinggi perfiluman di Indonesia. Tim produksi telah melalui dan mengikuti semua proses tahap demi tahap sesuai petunjuk dari panitia FFI. Dari sekian banyak film yang mengikuti anugerah Piala Citra, sehingga terpilih lima nominasi, termasuk film Three Faces in the Land of Syariah, hingga akhirnya film ini diumumkan sebagai penerima Piala Citra kategori film dokumenter pendek 2021. Kita dan kawan-kawan senang ya, telah terpilih menjadi juara di ajang FFI 2021 kategori dokumenter pendek. Kita dan kawan-kawan akan terus berkarya membuat film dokumenter, khususnya isu-isu di Aceh ini agar lebih diketahui oleh masyarakat luas, tidak hanya di nasional, kita ingin sampai internasional. Peralihan Piala Citra ini adalah yang pertama sekali diraih oleh sineas di Aceh. Rencananya, film ini akan diikutsertakan dalam beberapa ajang festival film luar negeri, agar karya sineas muda Aceh bisa dan mampu bersaing di kancah internasional. Ini juga menjadi salah satu langkah awal bagi sineas-sineas di Aceh yang sedang bergerak dalam memproduksi film, kita bisa membawa lebih dari satu Piala Citra dan buat kalian semua tetap semangat, meskipun kita berada di ujung, kita bisa lebih dari itu. Selain produksi film dokumenter, ada banyak hasil karya film besutan sutradara Davi Abdullah yang telah meraih penghargaan dan apresiasi, diantaranya produksi film animasi tentang edukasi kebencanaan, genre film fiksi tentang kesehatan, sejarah, dan seni budaya. Dirinya mengawali karir menjadi pembuat film sejak awal 2005. Kini, Davi Abdullah berprofesi sebagai salah satu jurnalis Kompas TV dan masih terus memproduksi aneka genre film yang dibuat secara independen. Kompas TV, Banda Aja Kompas TV, Banda Aja